Ribuan pelayat mengantarkan jenazah Habib Hasan bin Jafar Asegaf menuju peristirahatan terakhirnya. Pimpinan Majelis Taklim Nurul Mustafa Depok, Jawa Barat itu pemirsa wafat pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Waktu zuhur belum lama bergulir ketika jenazah Habib Hasan bin Jafar Asegaf yang usai disolatkan diantarkan ribuan pelayatnya menuju lokasi pemakaman di Hubabah, Fatma Alatas hari ini. Lokasi pemakaman itu disebut pula sebagai Makam Al-Waliyah Sarifah Fatma binti Hasan Alatas dan masih berada di kompleks Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Kampung Sawa, Cilodong Depok, Jawa Barat. Kuyuran hujan deras tak menurutkan niat ribuan pelayat yang ingin hadir di pemakaman Sang Habib. Sepanjang perjalanan menuju ke makam, zikir tak henti-hentinya dilantunkan, beradu dengan tangis duka para pelayat yang berasal dari berbagai daerah. Habib Hasan bin Jafar Asegaf disebutkan berpulang ke Rahmatullah pada hari Rabu 13 Maret 2024. Sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat usai menunaikan sholat sunnah dua. Malam hari sebelumnya, Habib Hasan bin Jafar Asegaf juga sempat mengimami sholat tarawih pada malam kedua Ramadan.